Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumensekam Kisah misteri kali ini Bercerita tentang seorang pria Yang akan mengunjungi pernikahan adiknya Namun ketika ada kendala Dengan mobilnya, akhirnya pria ini Menginap di sebuah penginapan Yang angker di tengah hutan Bagaimana cerita selengkapnya Langsung saja Kita simak sebuah kisah nyata misteri Yang berjudul Penginapan angker Bekas pesugian Permisi pak Mobil saya mau kok Bisa diperbaiki cepat gak ya Tanya Bejo kepada seorang montir Di bengkel itu Setelah mendengar permintaan Bejo Montir tersebut bergegas mengecek mobilnya Wah Sepertinya tidak bisa ini pak Baru bisa selesai besok Kata montir itu setelah beberapa Saat Sial Bejo dalam masalah besar Dia sedang dalam perjalanan Menuju rumah adik perempuannya Yang akan melangsungkan akad nikah Dua hari lagi Dan sekarang dia harus menunggu Mobilnya yang mau kok di siang bolong itu Untuk diperbaiki Bejo benar-benar panik Apalagi adik perempuannya itu Bakal merengek terus Kalau abangnya tidak datang Tepat waktu Lagi pula aneh sekali Tiba-tiba mobilnya Mogok di tengah hutan Seperti ini Padahal Bejo baru saja Memoles mobilnya itu Agar tahan di perjalanan jauh Untung saja Bejo menemukan bengkel Satu-satunya Yang ada di jalan hutan ini Meski agak aneh Karena bangunannya Seperti gubuk Dan cuma ada satu montir Di sini Bejo tak punya pilihan Dan Satu lagi masalah Yang dihadapi Bejo sekarang Dimana ia akan bermalam Kalau mobilnya baru selesai Diperbaiki besok Mampir ke rumah saya saja mas Kata seorang wanita tua Seakan bisa membaca Pikiran Bejo Wanita itu sudah beruban Dan memakai pakaian serba hitam Khas wanita Jawa Wanita itu lalu tersenyum Ke arah Bejo Memperlihatkan barisan kiki Yang ompong di balik pipir Yang mulai menghitam Kebetulan saya yang punya bengkel ini Saya juga membuka penginapan Karena seringkali orang-orang Yang mogok mobilnya Tidak menemukan tempat untuk bermalam Kata wanita itu Dengan menunjuk bangunan Di belakang bengkel Bejo baru menyadari Kalau ada penginapan di situ Setelah menimbang-nimbang Bejo akhirnya menerima Tawaran wanita itu Yang lalu membawa Barang-barangnya Ke penginapan tersebut Saat memasuki Bangunan tersebut Bejo disambut Dengan bau menyan Yang sangat menyengat Meski aneh Bejo tidak ingin Berburuk sangka Bisa jadi nenek itu Memang menyukai Bau-bauan seperti ini Bejo lalu Dipersilahkan duduk Di ruang tamu Penginapan tersebut Nenek tersebut Pergi ke dapur Untuk mengambilkan minum Saat mata Bejo Mengikuti langkah Nenek itu Ia menemukan Seseorang yang sedang Duduk di kursi goyang Yang sedang Menonton televisi Di depannya Ah mungkin itu Suaminya Pikir Bejo Berapa tarifnya Untuk semalam Kalau menginap disini Bu Tanya Bejo Setelah nenek itu Menaruh segelas Air putih di meja 50 ribu saja Nak Nanti dapat makan Malam dan sarapan Saud nenek Bejo jelas Kaget sekali mendengarnya Tarif itu Terlampau murah Untuk penginapan Yang terlihat Lumayan ini Apalagi Ditambah Dua kali makan Tentu Bejo Tak berpikir lama Untuk mengihakan Setelahnya Bejo langsung Diantarkan ke kamarnya Yang kebetulan Ada di lantai dua Kamar itu sederhana Hanya ada kasur Dan meja kursi Bagi Bejo Itu tak masalah Ia hanya butuh Kasur untuk Tertidur lelap Setelah menaruh tas Bejo lantas keluar Untuk melihat Pemandangan Entah mengapa Lorong kamar-kamar Penginapan itu Terlihat cepi Seperti Tak ada penghuni lain Selain dirinya Semua pintu Kecuali kamarnya Tertutup rapat Ini kan Di tengah hutan Mana mungkin Juga banyak Yang menginap Di sini Ini karena Aku lagi apes Aja kali Gumam Bejo Berusaha Menghibur diri Tak lama Waktu makan malam Tiba Bejo lalu turun Untuk makan malam Ternyata Makanan sudah Disiapkan nenek Di meja Bejo yang sangat Lelah hari itu Bergegas menuju Hidangan yang Baunya terlampau Sedap di hidungnya Menu hari itu Adalah rawon daging Pas sekali Karena itu Makanan Kesukaan Bejo Ia lalu makan Itu dengan lahap Namun tiba-tiba Lidah Bejo Merasakan rasa Yang aneh Dari makanan itu Ia lalu Merogoh mulutnya Untuk mencari Asal rasa Yang tidak enak itu Betapa terkejutnya Bejo Tadkala Ia menemukan Gumpalan darah Mulutnya Kini berlumuran darah Perutnya tiba-tiba Bergecolak Bejo lalu Buru-buru Ke dapur Untuk memuntahkan Isi perutnya Bu Mohon maaf Tapi kok ada Darah di rawonya Tanya Bejo Sedikit kesal Maaf nak Ibu kurang teliti Saat membersihkan Dagingnya Balas nenek itu Merasa bersalah Peristiwa itu Lalu menghilangkan Selera makan Bejo Yang lalu pergi Ke kamar Untuk tidur Keesokan harinya Bejo bersiap-siap Untuk pergi Setelah membereskan Barang-barangnya Ia pamit Kepada nenek itu Bejo berterima kasih Dan bersalaman Dengan nenek Pemilik penginapan itu Kemudian memanggil Suaminya yang sedang Menonton televisi Untuk menemui Bejo yang akan pamit Saat suami nenek itu Berdiri dan berjalan Menuju mereka berdua Bejo melihat Kakinya yang diseret Astagfirullah Bejo melihat Dengan mata Kepalanya sendiri Kalau ada Anak jin Yang memeluk Kaki suami Nenek itu Bejo lalu Buru-buru keluar Ia menyalakan Mobil dan Menjaga secepat mungkin Dari tempat Terkutuk itu Namun anehnya Rumah Adik perempuannya Terlihat sepi Seperti Sudah tak ada Lagi hajat Beramai-ramai Mas Dari mana Saja kamu Ini sudah seminggu Dari penikahanku Kata adik Bejo yang terlihat Marah Hah Seminggu Perasaan aku Baru saja Menginap semalam Balas Bejo heran Kamu Menginap Dimana emang Tanya adiknya Yang kini Bergantian heran Di Penginapan yang ada Di tengah hutan itu Jawab Bejo polos Adik Bejo lalu Memanggil Pamanya yang Mengetahui Hal gaib Ternyata Bejo selama ini Tinggal di penginapan Bekas pesugihan Penginapan dan Bengkel itu Dulunya memang ada Tapi keluarga Pemilik tersebut Sudah meninggal Lantaran jadi Tumbal pesugihan Yang dilakoni sendiri Pertama mereka Menumbalkan Anak mereka sendiri Lalu mereka Menyusul Karena memang Iblis yang berjanji Untuk memberikan Kekayaan Hanyalah menipu Siapapun yang Terjebak oleh Tipu dayanya Kata Paman Bejo Ia beruntung Bisa keluar Dari tempat itu Karena biasanya Banyak orang hilang Setelah Menginap Di tempat itu Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Tinggalkan Komentar Anda Like Share video ini Subscribe channel Sunyum Cekam Dan kembali Nantikan cerita-cerita Misteri terbaru Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax